Kembali lagi bersama kami, Kecer, Keluarga Cria Dalam segmen Misteri, bertemu tukang pijat yang menitipkan 3 makhluk goib Neneknya bertanya, kamu bawa siapa itu? Kok ada 3 orang? Padahal cucunya sedang berdiri sendirian dan kebetulan bertemu tukang pijat yang aneh beberapa bulan yang lalu Sebagai pekerja kreatif yang mempunyai badan yang tidak kreatif-kreatif amat Alias gampang kaku, kesemutan, kram dan serta mudah kangen Fansuri nama samaran biang gak ketahuan berniat mencari tukang pijat suatu hari Mengutip kata-katanya, tukang pijat yang dicari adalah yang mampu memberikan pijatan yang tepat dan bijak Tepat dalam artian mempunyai jam terbang tinggi dengan reputasi mumpuni Sedangkan bijak dalam artian, jika tidak bisa menemukan tukang pijat yang mumpuni Ia nyari tukang pijat yang bisa bikin geli Sebelum mulai menemui tukang pijat, Fansuri mampir ke warung susu jahe Dengan basa-basi, ia bertanya pada pemilik warung Mas-mas, tahu gak pijat yang enak itu di mana ya? Mas-mas warung, kita sebut saja namanya Mas Warung Mas Warung berdehem, lalu menjawab, aku juga gak tahu mas Ada jeda lama setelah kalimat tersebut Sebelum akhirnya mereka berdua kembali mengobrol ngalur ngidul Hingga akhirnya Mas Warung berdehem lagi dan mulai berbicara Mas, aku sebenarnya jadi ingat Pengalaman pijat, tapi mengerikan Sobat Pijaters, begini ceritanya Pengalaman mistis ini sebelum Mas Warung bekerja jadi penjual susu jahe Badannya pernah lungka dan drop sepulang kerja Ia ingin pijat, tapi tidak tahu tempat pijat yang ampuh Teman satu kosnya kemudian merekomendasikan pijat di dekat kompleks candi Sampai di lokasi, hal pertama yang ia tangkap adalah settingan lokasi pijat dengan background kain hitam Kamarnya harum dupa dan penuh dengan bunga Pasti kecapian ya Mas, kata tukang pijat Kita sebut saja namanya Bapak Pijat Yaudah langsung rebahan diranjang aja Mas Pijatnya gak pakai keris kok Gak usah takut, santai aja Gak sakit dan cepat Bapak Pijat mengeluarkan gelas kecil Tempat untuk menaruh dupa Kemudian menyalakannya dengan korek Suasana jadi semakin aneh Seolah-olah ketika menyalakan dupa Ibarat menyalakan AC Kelambu hitam seperti tertiup angin Angin dari mana Mas Warung pun gak tahu Lawung ruangannya tertutup Mau nyerah karena takut Tapi kok ia malu Benar saja Gelas yang ditaruh dupa tadi jadi metode memijatnya Sebagai gambaran Badan Mas Warung kita ibaratkan papan karambol Gelas dupa tadi adalah karambolnya Gelas digerakkan naik turun Antas bawah mengeksplor badan Mas Warung Prosesnya tak terlalu lama Tapi badan terasa hangat Setelah selesai pijat memang badan terasa enak Tapi setelah satu bulan berlalu Mas Warung selalu kepikiran untuk pijat lagi Padahal badan masih enak-enak saja Seperti ketagihan Dua bulan berlalu Mas Warung selalu kepikiran yang sama Nah pada bulan ketiga terjadilah hal yang aneh Mas Warung lemas mendadak Kerja tidak semangat Yang selalu diingat adalah Pijatan si tukang pijat bernama Bapak Pijat tadi Kakaknya langsung mengajak pulang ke kampung halaman Karena khawatir Baru sampai rumah Si nenek Warung langsung bertanya Kamu bawa siapa itu? Kok ada tiga orang? Mas Warung kaget Kakak Mas Warung kaget Nenek Mas Warung tetap cil Soalnya dia kan yang nanya tadi Menurut pandangan si nenek Mas Warung menggendong tiga orang goib di punggungnya Atau kalau mau lebih realitis Seperti anak-anak SMA yang baru bisa naik motor Terus boncing rame-rame Atau cing lu Boncing teluk Tanpa papipu badan Mas Warung Langsung diurut dengan minyak kelapa Minyak buatan nenek Reaksi setelah dioles pun Mantap betul Mas Warung bilang Ia berteriak Karena rasanya terbakar Badannya langsung gosong seperti kena-kenal pot Punggungnya panas cekit-cekit seperti ditusuk jarum Mas Warung diminta untuk tidak mandi dulu sebelum badan enak betul Ibu Mas Warung pernah hampir mengoleskan salam Agar luka di badan anaknya kering Tapi dilarang sama neneknya Syukurlah Suatu hari badan Mas Warung mulai enakan Nenek kemudian membandikan cucunya dengan air biasa Anehnya Luka bakar hitam di badan Mas Warung langsung mengelupas Seperti selaput tipis pada salam Namun ada beberapa bagian yang tidak lepas dari kulit gosong di badannya Dan tahukah Sobat Pijitas Kulit gosong di badan Mas Warung tadi membentuk apa Jelas bukan gugusan segitiga bermuda Bentuk yang tercetak di sana adalah tiga sosok wajah Mbakku santai banget Padahal kakak dan ibuku kaget bukan main Waktu lihat kulit gosong gara-gara tukang pijit itu Kata Mas Warung Mualing Amjiar tenang Dan Suri langsung merinding Cusu jahe yang diseruputnya belum habis Mendadak ia ingin pulang Masuk kos dan gak jadi cari tukang pijit dimanapun Cukup sekian dari kami Kecer keluarga ceria Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya Supaya anda dapat video terbaru dari kami Wassalam